Tim Hukum Nasional Capres-Cawapres Anies Rashid Baswedan, Mohaimin Iskandar, Sumatera Barat, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Sumbar di Jalan Pramuka pada Jumat pagi pekan lalu. Tim ini meyakini kejanggalan data dalam aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum adalah bukti adanya kecurangan dan permasalahan yang serius terhadap penggunaan aplikasi Sirekap secara sistematis dalam pemilihan Presiden 2024. Dikatakan Tim Hukum Nasional Amin Sumatera Barat Didi Cahyadi Ningrat, tujuan mendatangi kantor KPU adalah untuk mempertanyakan dugaan penggelembungan suara pada aplikasi sistem rekapitulasi informasi yang digawangi oleh KPPS dan ada Sirekap Web yang bekerja secara berjenjang. Namun Sirekap Mobile mempunyai permasalahan dugaan penggelembungan suara khusus untuk pasangan Capres dan Cawapres tertentu saja. Ini dijelaskan ada ternyata dua aplikasi yang bergerak atau bekerja. Ada satu Sirekap Mobile yang digawangi oleh KPPS yang kemudian itu dibaca datanya melalui aplikasi tersebut yang kemudian menimbulkan suara penggelembungan suara khusus pada pasangan tertentu. Dan itu yang tadi. Satu lagi ada Sirekap Web namanya. Sirekap Web inilah yang bekerja sekarang ini secara berjenjang. Maka tadi kita minta kalau memang ternyata Sirekap Mobile ini menjadi sumber masalah kenapa dipertahankan juga? Kami minta KPU Sumbar melalui aspirasi kami ini untuk menyampaikan kepada KPU RI entikan Sirekap Mobile tersebut. Sementara itu Ketua KPU Sumbar Surya Evitrimen mengatakan pihak yang menerima kedatangan Selaturahmi Tim Hukum Pemenangan Amin Sumbar. Kunjungan dari Tim Hukum Nasional wilayah Sumatera Barat Amin di mana tadi menyampaikan aspirasi melalui surat yang substansinya disampaikan tadi terkait dengan proses melalui Sumatera Barat tapi suratnya belum saya baca apa isinya. KPU Sumbar belum bisa menjelaskan secara rinci. Pasalnya permasalahan yang disebutkan oleh Tim Hukum Anis masih dalam amplop surat yang belum dibuka. Robiha melaporkan dari Padang.